Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara seiman Kebersihan dalam Islam memiliki kedudukan penting Kitab-kitab pikih ibadah dalam Islam diawali dengan bahasa atau haroh Yang mengandung makna kesucian dan kebersihan Islam berhati-hati bahkan untuk detail kebersihan pribadi Lantas kenapa ada sebagian hukum memotong kuku dilarang Islam? Padahal Islam menjelaskan dari Abu Malik al-As'ari rodallahu anha Yaitu melaporkan Rasulullah s.a.w. yaitu mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman Nah temukan jawabannya dengan menonton hingga akhir Pastinya hanya di channel Islam Ismailiw Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendukung channel ini agar terus siar Islam Kesehatan dan kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam Islam juga mewajibkan membersihkan diri sendiri sebagai persiapan sebelum melaksanakan sholat Sebagian dari kita sering menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan tangan sendiri Tangan memiliki kuku lunak yang mudah tumbuh kembali Oleh karena itu kebanyakan orang sering memotong kuku ketika mencapai panjang tertentu Dalam Islam kita dianjurkan untuk memotong kuku jari, tangan maupun kaki Islam larang membiarkan kuku panjang dengan sengaja karena sama halnya dengan membiarkan menjadi sarang kotoran Namun lain halnya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Yang artinya, jika telah memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Sedangkan diantara kalian ingin berkurban Maka janganlah dia menyentuh ataupun memotong sedikitpun bagian dari rambut dan kukunya Hadis riwayat muslim Larangan tersebut berlaku sejak mulai masuknya bulan Zulhijjah Hingga sampai selesai menyembeli hewan kurbannya Larangan ini memang bersifat sunnah Artinya kalau pun terpaksa dipotong tidak akan berdosa tapi pahalanya hilang Syah Abdul Rahman bin Nasir as-sa'di rahimakumullah berkata dalam risalah fil kawai dil fiqyah Bahwa Allah s.w.t tidak akan memerintah sesuatu kehambannya apabila tidak ada hikmah dibaliknya Lantas bagaimana sebenarnya hukum memotong kuku ataupun rambut bagi orang yang berkurban di bulan Zulhijjah Menurut ulama atau menurut majab maliki dan syafi'i Tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku bagi orang yang hendak berkurban mulai masuknya Zulhijjah Sampai selesai menyembeli hewan kurban termasuk sunnah Karena ada hadis dari Aisyah r.a Aku pernah menganyam tali kalung hewan Udiyah Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau mengikatnya dengan tangannya dan mengirimkan dan beliau tidak berikhram Yaitu mengharamkan sesuatu atas apa-apa yang dihalalkan Allah s.w.t hingga beliau menyembelihnya Hadis riwayat Bukhari Muslim Selain itu Islam juga memiliki adab-adab tentang memotong kuku Dalam Islam pula kita tidak bisa memotong kuku secara sembarangan Misalnya waktu yang digunakan saat memotong kuku bagi yang hendak berkurban saat idul adha Keutamaan memotong kuku dalam Islam Dari Abu Hurairah r.a Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Ada lima macam fitrah Yaitu khitan, menjukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak Hadis riwayat Bukhari Muslim Imam Namawi r.a berkata Adapun batas waktu memotong kuku maka dilihat dari panjangnya kuku tersebut Ketika telah panjang maka dipotong Ini berbeda satu orang dan lainnya Tentu juga dilihat dari kondisi Hal ini juga lah yang jadi standar dalam menipiskan kumis Mencabut bulu ketiak dan mencabut bulu kemaluan Al-Majmu Cara memotong kuku Tertuang dalam kitab Patul Bari Imam Ibn Hajar mengatakan Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang tertib memotong kuku Akan tetapi Imam Nawawi menegaskan Dalam kitab syarah Muslim Bahwa disunakan untuk memulai dari jari telunjuk Yaitu jari telunjuk tangan kanan Lalu ke tengah Manis, kelingking, dan jempol Untuk jari tangan sebelah kiri dimulai dari jari kelingking Manis sampai jempol Untuk kaki dimulai dari jari kelingking Sebelah kanan sampai ke jempol Dan kaki sebelah kiri dimulai dari jempol sampai jari kelingking Waktu memotong kuku Dalam Islam, dilarang memelihara kuku panjang lebih dari 40 hari Sebagaimana yang terdapat dalam dalil di bawah Dari Anas bin Malik R.A Kami diberi batasan dalam memendaikan kumis Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan Itu semua tidak dibiarkan lebih dari 40 malam Hadis riwayat Muslim Yang dimaksud hadis ini adalah jangan sampai kuku dan rambut-rambut Atau bulu-bulu yang disebut dalam hadis dibiarkan panjang lebih dari 40 hari Memotong kuku sebelum mengerjakan sholat jumat Ada pun menurut Imam Ash-Shafi'i Dalam ulama-ulama Ash-Shafi'i Sunnah memotong kuku itu sebelum mengerjakan sembahyang jumat Sebagaimana disunahkan Yaitu mandi, bersiwak, memakai wangi-wangian Berpakaian rapi sebelum pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat jumat Hadis riwayat Muslim Nah itulah beberapa hukum atau sunnah memotong kuku menurut ajaran Islam Jika video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang Jangan lupa untuk berbagi video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Hadis riwayat Ahmad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh